Assalamualaikum Wr. Wb 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 Jadi, yaudah beraktivitas mah beraktivitas saja. Jadi kendalanya apa kalau puasa? Pasti nahan emosi deh, kan kayaknya itu orangnya emosian gitu, Ji. Enggak ya? Betul, saya baru mau bilang. Di bulan Ramadan kan kita harus menahan nafsu. Yang paling susah buat saya, mohon maaf, Fabi, adalah menahan nafsu, amarah, emosi. Sekitar saya banyak sekali orang-orang tidak jelas. Tapi makanya pas banget nih topik kita untuk diskusi hari ini, Bi, dosa pertama. Dosa pertama. Makanya begitu, oh kita bahas ini, oh pas lah yang kita ajak, temennya Nana tuh, yang kayaknya memang banyak dosa. Oh enggak, Ji. Semua kita berdosa. Bagus, bagus. Semua kita berdosa. Oh, semua berdosa ya, Bi? Semua berdosa. Tapi kok belain Pak Anji? Enggak, itu hakikat keagamaan. Keagamaan, semua putra-putri Adam berdosa. Yang paling baik adalah yang menyesali dosanya. Jadi, ya kan. Dan salah satu cara menyesali, mengakui bahwa memang menyadari kita penuh dosa. Ya, kita penuh dosa. Kita lahir bersih, kemudian lingkungan kita, nafsu kita, bacaan kita, semua itu bisa mempengaruhi kita, sehingga kita tergelincir dalam dosa. Tuhan membuka kesempatan untuk kita kembali kepadanya, dengan bertobat. Ya, gitu. Oke. Ji, enggak mungkin, ini walaupun judulnya dosa pertama, tapi aku enggak mungkin minta kamu pengakuan dosa, bukan pengakuan dosa. Cuma maksudnya pengen ini aja, nanya. Jadi tadi, soal amarah. Itu satu hal yang sulit dikendalikan. Apalagi tuh, kalau refleksi, apa sih yang terkadang tuh memang sulit untuk dihindari, dilakukan, Ji? Ini, emm, bergibah ya kelihatannya. Bagus, betul. Soalnya ini batasnya yang mana ya, yang gibah sama lagi. Kan, kan sebenarnya kan dalam keseharian kan kita suka membicarakan seseorang. Walaupun enggak semuanya konteksnya adalah bergosip. Jadi mungkin batasnya itu yang kita kurang paham gitu. Mungkin lebih kerasa aja. Ini bener gak sih? Gue ngomong kayak gini. Eh, jangan diomongin deh gitu kan. Mungkin itu. Tapi yang paling susah sih, nafsu amarah sih. Saya gampang kesal, Abi. Mohon maaf, Abi ya. Aduh, saya jadi malu nih. Berada secara virtual di samping Abi. Tapi gibah ya, jadi membicarakan orang lain. Eh, sebenarnya begini. Ada definisinya ribah itu. Kalau Anda membicarakan orang lain, pembicaraan tentang kebaikannya itu sangat baik. Membicarakan keburukan orang lain, baik keburukan itu tidak ada, walaupun keburukan itu memang buruk. Jadi ribah itu, ribah itu terambil dari kata gaib. Gaib tidak ada, tidak nyata. Menceritakan keburukan orang lain yang tidak ada di depan Anda adalah ribah yang terlarang. Baik keburukan itu memang benar-benar seperti itu, apalagi kalau tidak. Tapi kalau membicarakan tentang kebaikannya, tentang ininya, itu dianjurkan. Karena itu menimbulkan hubungan harmonis. Sedangkan kalau membicarakan keburukannya, itu menimbulkan hubungan yang terputus. Jadi itu sebabnya terlarang. Bukan sekedar bahwa keburukan itu tidak ada padanya. Walaupun ada, jangan ceritakan orang. Itu tingkat derajat, kalau misalnya dosa ada derajat-derajatnya, gibah itu termasuk yang... Termasuk salah satu dosa yang amat-amat dilarang oleh agama. Itu diibaratkan oleh Al-Quran seperti makan daging saudara, makan daging saudara yang sudah mati. Bisa dibayangkan. Itu, itu. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati? Apa yang dimaksud sudah mati, dia tidak berdaya karena dia tidak hadir untuk bisa membela diri. Jadi itu seolah-olah kiasan tidak ada di sana, tidak bisa mengklarifikasi, kemudian kita omongin. Tapi kalau dilihat-lihat, itu salah satu yang seolah-olah menjadi hal yang biasa, ya nggak sih? Apalagi sekarang kita di medsos, di dunia virtual pergaulan, gampang banget tuh saling ngomongin orang. Bahkan kadang-kadang pun nggak sadar kita melakukan itu, ya nggak sih, Ji? Iya, soalnya tadi waktu Abi lagi menjelaskan, saya langsung mikir, Abi di kantor, kan kadang-kadang kita suka ngomongin kinerja gitu. Tadi malam, acara tidak berjalan dengan lancar, masalahnya di mana, kemudian ada yang bilang, ya soalnya si A melakukan ini. Terus kan kita jadi, mau nggak mau kan jadi ngomongin sesuatu yang salah, sesuatu yang kurang-kurang, karena nggak kerja kita. Tapi mungkin patokan saya adalah, yang diomongin, dasarnya adalah demi kebaikan, karena memang pengen supaya lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan tentu tidak gaib gitu. Itu adalah informasi termenarik buat saya sejauh ini, bahwa Ghibah itu, dasar katanya itu gaib atau tidak ada. Ah, itu bagus banget, informasi baru. Terima kasih, Abi. Tapi, Nabi menarik, itu tadi Ghibah, tapi kalau misalnya kita merunut asal mula, tadi Abi bilang setiap manusia itu dilahirkan suci, bersih, tanpa dosa. Kapan sih, Bi, dosa, dan apa dosa pertama yang dilakukan? Mungkin bukan oleh manusia, oleh makhluk ciptaan Allah itu dosa pertamanya. Dosa pertama itu dari iblis. Iblis itu angkuh, sehingga melecehkan Adam. Jadi dosa pertama itu keangkuhan, merasa diri lebih dari orang lain. Itu dosa pertama makhluk? Makhluk, itu. Dia disuruh sujud, apakah kamu suruh saya sujud kepada yang kamu ciptakan dari tanah? Saya tercipta dari api. Saya tidak mau sujud padanya. Jadi, dia angkuh berasumsi bahwa asal kejadiannya lebih hebat daripada asal kejadian Adam, sehingga dia tidak wajar untuk sujud penghormatan kepadanya. Nah, jadi dosa pertama adalah keangkuhan yang terdorong atau yang didorong oleh perasaan memiliki asal-usul yang lebih tinggi dari yang lain. Itu dosa pertama. Iya kan? Nah, iblis keliru. Kekeliruan pertama yang secara umum yang bisa menjadi pelajaran buat kita, jangan pernah menganggap Anda lebih tinggi dari yang lain karena turunan Anda. Seorang dari orang biasa, keturunan biasa, bisa lebih mulia dari keturunan bangsawan. Itu satu. Apalagi, kalau memang dia asal-usulnya lebih rendah. Ada faktor lain yang menjadikan dia yang direcehkan itu lebih tinggi. Tapi itu usul pertama. Saya dari api, dia dari tanah. Iblis keliru. Tanah itu lebih hebat dari api. Di mana kehebatannya, kita lihat bahwa tanah itu faktor yang menumbuhkan. Api itu faktor yang membinasakan. Api itu tidak dibutuhkan oleh banyak makhluk. Binatang tidak butuh api. Tumbuhan tidak butuh api. Tetapi tumbuhan dan apa namanya, ini itu, binatang itu membutuhkan tanah. Jadi, dilihat, kemuliaan itu harus dilihat bukan sekedar dari asal-usul, tetapi lebih dari itu, dari manfaat yang dapat diberikan. Manusia juga begitu. Asal-usulnya baik, tidak ada manfaatnya bejat. Nah, itu orang biasa, bahkan bisa jadi hamba sahaya, lebih mulia dari dia. Karena memberi manfaat yang lebih banyak. Nah, itu anak iddah. Jadi, dosa pertama, merasa diri angkuh, merasa diri hebat, berdasar asal kejadian. Padahal, itu bukan anak iddah. Ini yang menghalangi banyak orang, kalau merasa dirinya besar, merasa dirinya angkuh, itu melecehkan yang lain. Keangkuhan. Itu keangkuhan. Sekarang tuh, Nana, masih ada tuh orang angkuh yang ngomongin soal asalnya. Saya asalnya dari Pondok Indah, ada dari Buaran. Saya lebih tinggi. Iya, iya, iya. Betul. Terus, saya tinggalnya di Jaksel, lu tinggal di Bekasi. Nah, itu juga nggak boleh. Angkuh juga tuh, Ji. Itu bukan hanya asal kejadian, tapi tempat tinggal pun. Orang Jaksel nggak boleh angkuh. Tuh, nggak boleh. Tapi bedanya angkuh sama percaya diri apa? Karena kan sekarang tuh, menjaga harga diri, atau cukup pede. Gimana caranya supaya nggak masuk kategori angkuh tuh? Harga diri itu menyadari, kelebihan yang kita peroleh, kelebihan itu berdasar upaya kita meraih sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu, saya punya harga diri, saya berhasil di sini. Sedang keangkuhan itu mengakui sesuatu yang tidak ada padanya. Atau bukan karena usahanya. Atau bukan karena usahanya, lalu melecehkan yang lain. Karena itu, yang angkuh itu berangan-angan. Seakan-akan dia punya kedudukan yang tinggi, punya ini, sambil melecehkan yang lain. Tetapi yang percaya diri, saya, kedudukan saya di sini. Kalau ada yang melecehkan saya, saya tidak menerima pelecehan itu. Itu harga diri. Nah, dalam konteks tidak menerima itu, sikap bisa bermacam-macam. Sikap pertama yang mungkin kita katakan lebih baik, abaikan aja. Itu, apa namanya, di Al-Quran itu dikatakan, اِذَا خَوْتَ بَهُمُولْ جَهِلُونَ قَالُوا سَلَمَا Apabila dia disapa, apabila dia disikapi orang-orang yang picik. Dia berkata, selamat, selamat berpisah. Saya tidak punya waktu untuk melayani Anda. Itu satu. Atau bisa juga menegurnya, tetapi dengan teguran yang halus. Itu, harga diri. Oh, itu tidak pantas Anda berkata begitu. Atau bisa juga, ada yang lebih rendah sebenarnya. Dari segi kedudukan nilai. Bersikap angkuh juga kepadanya. Ada riwayat, أَتَكَبُرْ أَلَى الْمُتَكَبِّرِينَ صَدَقَهِ Bersikap angkuh terhadap orang yang angkuh, itu sedekah. Kenapa? Karena mengingatkan, di kamu itu tidak ada apa-apamu. Oh, di negeri saya itu, ada yang berkata, di negeri saya itu anggur sebesar semangka. Ya bohong kan? Mau jawab dia, oh di negeri saya semangkanya sebesar rumah. Nah, ya kan, itu kedua, tapi itu. Itu diperbolehkan, wik. Jadi, angkuh pada orang angkuh. Kalau orang angkuh itu, bisa lah. Tetapi, yang terbaik, udah Anda usah layani. Habis waktu saja untuk ini. Kalau yang paling biasa dilakukan, paling mudah, paling realistis dengan ukuran manusia, kebanyakan yang marah diangkuh kepada yang angkuh atau yang gimana menurut lo? Karena kan itu sih tadi, Nana, sombong sama orang yang sombong, sedekah itu. Ah, cerah sekali kepala saya. Langsung jadi patokan. Saya bersyukur kalau datang ke sini banyak dapat ilmu nih, beneran ya? Banyak dapat ilmu nih. Langsung ada pembenaran, nggak apa kok sombong? Emang dia sombong dulu? Itu kan, itu kan menghabiskan waktu. Menghabiskan energi, bisa kita tergelincir, sehingga melampaui batas. Ya, jadi paling bagus itu, udahlah jangan layani. Dia juga tahu dirinya nanti. Saya kira begitu. Oke. Itu dosa pertama manusia apa? Kalau saya, Abi, dan Nana, lebih berusaha untuk berbaik sangka sama orang, karena saya sering jadi korban buruk sangka orang. Sangka baik pada Tuhan. Tetapi, jangan sampai sangka baik kepada Tuhan itu mengakibatkan Anda menggampangkan. Udah kan Tuhan malah pemaaf. Saya sering ini. Jangan sampai sangka baik itu menjadikan menggampangkan. Tetapi, jangan juga ketiadaan sangka baik ini menjadikan Anda berputus asa. Selamat menikmati. Terima kasih.